Intro Selamat siang teman-teman, Otomotiv TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin Nah teman-teman, waktu Emos 2022 kemarin, Popo sudah mendetailkan new Yamaha Aerox 155 yang Cyber City Nah, kali ini saya di Yamaha Mekan Motor Cipinong ketemu dengan warna yang lain Yaitu ada yang versi connected yang cyan silver dan versi yang tertinggi Yaitu warna yang maxi signature, ini seri yang connected ABS Nah, kayak gimana sih detail kedua motor ini, apa istimewanya, apa kerennya Simak sama akhir, jangan kemana-mana Oke teman-teman, secara garis besar, antara yang standar dan yang connected ABS ini adalah temanya ya Yang standar ini cenderung lebih sporty, lebih ngejreng, karena ini warna kombinasi cyan dan silver Jadi ini lebih cocok buat anak muda yang pengen terlihat menonjol Sementara yang connected ABS, yang warna maxi signature ini tuh saja lebih elegan ya, lebih kalem, lebih mewah Detail-detailnya pun lebih keren menurut saya Ini cocok buat yang pengen pakai aerok tapi nggak terlalu menonjol, tapi mewah gitu Oke, kita lihat detailnya langsung dari yang maxi signature dulu, kita lihat dari area depan Oke, kalau kita lihat detailnya, dari area batok setang, persis seperti modelnya, biasa ya, ada kayak visor kecil Dan di sisi kiri ada emblem blue core Nah, turun ke bawahnya, kita lihat area batok lampu, nah ini warnanya keren ya Ini warnanya doff atau matte, dan warnanya tulis saja hitam Lalu ada stripping, ini warna emas, dan ada tulisan VVA atau variable valve actuation Dan ini ada merah-merahnya Kemudian di sisi kanan sini, nah ini yang keren nih, ada emblem maxi signature Oke, terus kemudian ke bagian sayap, ini polos, hitam doff teman-teman, yang bagian sisi sini Tapi, bagian belakangnya ini warnanya glossy, dan ada strippingnya teman-teman Ini warna kombinasi emas, dan ada yang merah Oke, sebelum caranya belakang, kita lihat spotboard depannya dulu Spotboard depannya, terus saja juga warnanya hitam doff teman-teman, dan ini ada emblem ABS Untuk peleknya, warnanya coklat, jadi kelihatan kontras banget dengan bodinya yang hitam doff Lalu terus saja disini ada speed sensornya, ini versi yang ABS, kalipernya single piston, warna hitam Lalu kita lanjut ke bodi sampingnya tadi Oke, bodi sampingnya ini warnanya glossy juga teman-teman, dan disini ada stripping merah tipis, keren ya Lalu yang ini agak gede adalah warna emas, memanjang sampai ke depan, dan ini lagi-lagi ada tulisan PVA, Variable Valve Actuation, dan ada Liquid Cooled Nah, yang keren di area tengah nih, ini emblem Aerox-nya 3D, dan ini warnanya bronze Asli ini cakep banget, berkelas banget Dan ini ada emblem S, jadi sebenarnya ini adalah Aerox tipe S ya, yang connected ABS ini Oke, kita geser ke bodi paling belakang Nah, ini kembali warnanya matte teman-teman, sampai dengan yang di ujung belakang Nah, disini kembali ada stiker tipisnya warna merah, sehingga kesannya tuh keren ya Bukan yang menonjol mencolok, tapi bukan yang polos banget Oke, kita turun ke bawahnya dikit Nah, ini suspensinya Untuk yang tipe S atau connected ABS ini, suspensi belakangnya pakai yang ada tabungnya teman-teman Kayak yang Aerox yang sebelumnya, yang tipe R ya Keren ya, lebih sporty Lalu, pelek belakang, tentu saja warnanya juga coklatan, jadi kontras dengan bodinya Oke, kita sekarang lihat detail kecil Kita lihat di area stang kanan Tentu saja disini ada ini nih, tombol triple S ya, SSS atau Stop and Start System Kemudian ada hazard, ada tombol starter, dan kalau turun ke bawahnya Tentu saja ada knob keylessnya, karena yang tipe tertinggi ini adalah sudah pakai smart key Dan ada tombol buat buka tutup tank key, dan ada buat buka job Lalu ada emblem Yamaha, motorcycle connect atau Y-Connect Oke, kita sekarang geser lihat ke yang versi standar yang Science Silver Oke, ini yang standar yang warna Science Silver Batok stangnya sama persis Ada visor kecil, dan ada emblem blue core Turun ke bawahnya, ini kombinasi ya, ini yang warna hitam ini warna hitam plastik biasa Tapi modelnya ada permukaan kasarnya Dan yang batok lampunya warnanya cyan ya, dan glossy Kemudian di sisi kirinya ada stiker dengan tulisan Aerox yang warna-warni banget ya Ini kombinasi merah, putih, dan ada sedikit hijaunya Meriah, dan ini ada titik-titik-titik gitu, asik ya, keren Kemudian turun ke bawahnya, kita lihat bodi sampingnya Nah, ini warnanya silver, teman-teman Silver, memanjang sampai ke bawah Dan ada stikernya yang temanya tuh saja persis dengan tadi yang ada tulisan Aerox Ada tulisan Yamaha, ada kayak huruf X, dan ada titik-titik Dengan ini warna-warna cyan merah putih Oke, kita sekarang lihat ke spotboard depan dulu Spotboard depannya ini kombinasi silver bagian depan Dan sisi bagian yang nempel ke suspensi warnanya hitam warna plastik Dan ada agak kasar Nah, peletnya, wow Ngejrek banget Warnanya cyan, teman-teman Bener-bener bikin kontras Bikin kelihatan sporty Anak muda banget Nah, bodi tengahnya Ternyata warna dasarnya adalah hitam glossy Dan ada stikernya Ini tulisan Aerox Dengan warna-warni Kombinasi juga tentu saja sama dengan yang tadi Ada merah, ada putih, dan ada cyan-nya Ini jadi X gitu ya Aerox Lalu kemudian ada tulisan Liquid Cool VVA Variable File Actuation Oke, sementara bodi belakang Ini tentu saja warna dasarnya adalah warna cyan Dan ada stiker Aerox Cuma ini tulisan Aerox-nya putih saja ya Dan ada titik-titik di sisi depannya Tapi ada garis-garis hitamnya gitu Kemudian untuk tengah-tengahnya Sebelah sini ini kembali hitam glossy Lalu turun bawahnya Suspensinya tipe ini adalah Suspensi polos saja, teman-teman Nggak ada tabungnya, kelihatan jadi biasa banget Maklum, ini harganya yang paling terjangkau Nah, untuk pelak belakang Tentu saja juga lagi-lagi warnanya cyan ya Jadi kontras banget Mencolok banget Nah, bedanya Versi standar ini tidak ada fitur SSS Atau stop and start system Makanya tombolnya nggak ada Tapi tetap ada hazard Dan untuk kuncinya Masih pakai kunci biasa Belum pakai smart key Jadi masih colok-colok anak kunci Tapi sama Tetap ada tombol buat buka Tanki bensin dan buka jok Dan ternyata yang very standar Sudah ada W-Connect-nya, teman-teman Jadi speedometernya Bisa terkoneksi dengan aplikasi di smartphone W-Connect Bisa nampilin kalau ada telepon masuk Ada pesan masuk Dan juga di aplikasinya bisa melihat Kita kondisi baterainya gimana Kondisi oli gimana Jadi kita bisa mengontrol motor lebih mudah Gitu, teman-teman Nah kalau ngomongin harga Untuk yang standar atau yang connected ini Banderonnya adalah 27.75.000 on the road Jakarta Sementara untuk Aerox 155 Connected ABS Atau yang versi tertinggi Banderonnya adalah 30.605.000 on the road Jakarta Oh iya, kalau ngomongin mesin Tentu saja tidak ada perubahan ya Dengan versi yang sebelumnya Tetap 155 cc SOHC 4 katuk VVA berpendingin cairan Dengan transmisi tentu saja CVT Oke, itu dia teman-teman Kita sudah lihat-lihat barang Aerox 155 terbaru Yang versi standar atau versi connected Dan yang versi connected ABS Atau versi yang tertingginya Gitu perbedaannya Yang standar ini cenderung lebih sporty Lebih cocok buat anak muda Sementara yang versi connected ABS ini Lebih mewah, lebih elegan Terimakasih, teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotivman.skor.tv Dan jangan lupa mampir ke channel Motor Second Yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas Satu lagi, mampir juga ke www.otomotivenet.com Untuk info terbaru tentang dunia otomotif Oke, terimakasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa pakai lem kalau naik motor Oh iya, terimakasih kembali Mekar Motor Cipinong Sudah memberikan kesempatan bikin video disini Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax